Oke, jadi disini saya akan membuat video singkat video tutorial tentang cara menyambung kabel flatback ini ya, jadi ini adalah kabel flatback tegangan tinggi, kabelnya putus, jadi untuk menyambungnya tidak boleh sembarangan ya, harus benar-benar aman, tidak ada kebocoran di sambungannya, dan juga harus rapi. Nah, lalu bagaimana cara menyambung ya, silahkan kalian simak video ini ya. Jadi disini saya sudah menyiapkan kabel untuk menyambung flatback ini ya, kabel flatbacknya, nanti kita akan menyambung seperti ini. Nah, cara menyambungnya, kalian siapkan kabel flatback bekas yang sudah tidak terpakai. Kalian siapkan ini ya, kabel flatback ini, lalu kalian perlu repat, ya kalau disini namanya repat, entah kalau di daerah lain namanya apa, seperti ini ya. Nah, nomor pertama, kalian kupas terbeli dahulu, kabel flatback yang akan kalian sambung. Nah, setelah kita kupas, ujung kabelnya akan terlihat, tembaka ya, seperti ini. Lalu, lalu, ujung kabel yang akan kita sambungkan, juga kita kupas. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kita akan langsung sambung saja, seperti ini ya. Nah, untuk agar sambungannya kuat, kalian bisa solder, kalian bisa solder seperti ini sambungannya. Tapi jangan lupa, sebelum disambungnya, belum disolder, kalian siapkan kok karet FBT ini ya. Kalian siapkan ujungnya, jadi kalian potong. Potong sampai pangkalnya. Kalian potong seperti ini. Nah, lalu, ambil bagian ujung ini. Lalu, kalian masukkan, masukkan ke kabel FBT yang akan kalian sambung. Masukkan seperti ini. Masukkan saja. Nah, kalian masukkan seperti ini. Ini adalah kabel FBT yang akan kita sambung dengan FBT yang kabelnya putus ini. Tinggal kalian sambungan saja, kemudian sambungkannya. Lalu, kalian sambungkan jatuh seperti ini. Menggunakan solder. Solder. Lalu, kita solder saja. Biar sambungannya kuat. Biar sambungannya kuat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, setelah sambungannya kita solder, lalu kita tutupi dengan karet ini. Ya, jadi ini fungsinya untuk menghindari terjadinya kepocoran tegangan tinggi dari sambungannya. Jadi, ini karet ini fungsinya untuk menutupi bagian sambungannya, ya. Kita tutupi dengan ini. Nah, lalu, agar lebih, agar bisa kencang ya sambungannya. Kalian, kalian ambil repat. Nah, kalian pasang di sini. Di setiap ujung sambungannya. Seperti ini. Jadi, kalian kencangkan di bagian ujung-ujung sambungannya, ya. Ujung sini kita kasih repat. Dan, ujung satu ini juga kita kasih repat. Ya, kencang. Jadi, di sini menghindari kepocoran dari tegangan tingginya, ya. Biar aman. Jadi, seperti itu saja cara menyambungnya. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.